Selamat hari raya itu hari ini, walaupun sudah semuduh dan mohon maaf lahir batin. Saya diundang Pak Dino untuk ikut bicara pada pagi hari ini. Tentu saja kita semua tahu kalau kita warga musik kebisi, kalau Pak Dino bisa minta kita tidak bisa menolak. Karena kalau tidak, paspor saya tidak hanya rendang yang diambil alih, paspor saya bisa diambil alih. Jadi saya merasa sangat berbahagia untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya diminta untuk bicara mengenai diaspora Indonesia. Ini adalah obres kedua dan saya ingin menyampaikan congratulations kepada Pak Dino yang begitu bersenangat mengorganisasi ini bersama dengan teman-teman dari seluruh pihak, entah itu jajaran pemerintah, private sector, atau community Indonesia yang luar biasa finansial. Dan saya dengar pada pagi hari ini sebetulnya hanya di-register 2 ribu, tapi nampaknya sampai 6 ribu diaspora Indonesia hadir dari 4 ribu negara. So this is still a lot about potential. Kalau kita lihat bicara tentang diaspora, kalau jumlahnya dan definisinya bisa bermacam-macam, bisa mencapai 10 juta kalau kita masukkan dalam berbagai kategori. Dan itu tentu saja menyatakan mengenai apa yang disebut potensi. Hari ini titannya adalah diaspora power. It is about power. Banyak yang mengatakan, aduh sayang, terutama waktu saya pindah ke Amerika. Banyak yang bilang, aduh sayang ini semuanya dipindah ke Amerika. Seperti kayaknya Indonesia akan kehilangan brain, atau kehilangan potensi untuk actually kita pindah ke luar negeri. Tapi sebetulnya kalau kita boleh jujur, diaspora itu adalah lebih merupakan suatu brain circulation. Karena being connected dengan outside, itu memberikan suatu potensi, baik kita meng-export ide kita ke luar, maupun meng-import gagasan, pengetahuan, ilmu, network, bahkan capital financial resources yang bisa kita pakai kepada situasi dalam negeri sehingga dia bisa di-realize. Jadi manfaat diaspora begitu besar. Persoalannya tentu saja adalah, apa yang bisa menyebabkan potensi bisa di-realisasi. Dan banyak negara sebetulnya bisa memberikan cerita atau contoh pada kita semua. Saya akan memberikan beberapa hal. Pada dasarnya sesuatu yang sukses itu tidak datang secara tiba-tiba. Teman-teman gua yang ada di sebelah kanan paling ujung, adalah contoh nanti yang bisa memberikan the real story. Sukses itu tidak datang kalau orang Jawa bilang ujung-ujung. Tapi dia adalah datang berdasarkan suatu effort yang biasanya dilakukan secara sistematis, continue, dan resist. Nah untuk Indonesia yang bisa merealisir potensi diaspora Indonesia tentu itu juga membutuhkan suatu effort yang continue dan resist. Pertama, dari sisi policy. Banyak policy yang namanya inisiatif sudah sekarang dilakukan. Seperti dual citizenship kalau di banyak negara India, di berbagai negara, dia bisa stepping itu. memberikan ID atau identity card yang kita dapat pakai Indonesia tidak perlu harus pakai visa lagi. Atau bisa itu menyebabkan orang mampu untuk berusaha dan mempermudah mereka untuk menggunakan seluruh channel teknologi, information maupun resource financial dan network untuk bisa diinvestasikan kembali ke Indonesia. Itu berarti policy dari sisi pemerintah harus didesain untuk melihat diaspora sebagai potensi, bukan sebagian keras atau sebagai makhluk asing yang kemungkinan masuk ke Indonesia harus dicubungkai. Itu suatu mindset tapi juga policy. Saya tahu banyak inisiatif policy sudah diubah. Yang kedua sebetulnya melihat potensi diaspora dari sisi ekonomi, sosial, politik, atau bahkan dari sisi kultur. Kalau dari sisi ekonomi, mungkin saya akan share beberapa hal. Pertama, kalau dari sisi number, saya karena hari ini sebetulnya suasananya cinti, jadi angka itu tidak menempel ke kepala saya. Kalau saya boleh mengatakan, pertama dari sisi number, kalau diaspora Indonesia dengan berbagai macam kualifikasi, mungkin yang lebih banyak konten pada intelektual sampai kepada yang lebih intensif. Tapi mereka semuanya biasanya mengirim remitens ke Indonesia. Saya jelas mengirim remitens karena anak saya masih sekolah di sini, mereka harus membayar kuliah, mereka harus. Jadi itu adalah remitens yang sebenarnya adalah sudah pasti. Banyak TKI dan saya tidak TKI, mirip gaji saya kembali ke Indonesia untuk membayar biaya ini. Jumlahnya sampai sekarang mencapai 1,2 bilion di tahun 2012. 2013, untuk the first quarter, 3 bulan pertama saja sudah mencapai 1,85 bilion. Jadi itu naik 2,3%. Itu menggambarkan begitu besarnya sebetulnya potensi. Kalau hari-hari ini saya yakin kemarin, walaupun habis lebaran, ada pindahan kepresiden, semua analisa ekonomi berbicara tentang APNPN, karat-karat negasi, dan lain-lain yang nanti siang akan dibahas. Itu kita lihat akan 1,2 bilion is something that is very large. Let's talk about berbagai imensi dari sini. Banyak remitensi yang dikirim ke Indonesia, mereka harus membayar fee sampai 15%. Dan itu sangat tinggi. Harusnya bisa dikurangi, di forum G20 sudah ada kesepakatan untuk menurunkan sebesar 5%. Dan itu pasti dengan 5% lebih rendah, uang yang sama akan bisa dipakai untuk memutar ekonomi lebih banyak. Jadi berbagai komitmen untuk mengurangi komitmen, saya merasa Pak Jatot nanti akan berbicara karena BNI termasuk salah satu yang berinisiatif untuk membuat supaya remitensi bisa dikirim dan bekerjasama dengan amat-amat, amat-amati, pos. Tapi saya rasa ada policy yang sangat penting, yaitu kompetisi dan openness, sehingga kos itu bisa di-reduk, mengurangi apa yang disebut monopoli yang kemudian bisa mengurangi makuat masyarakat untuk bisa menikmati servis dalam tingkat yang lebih baik. yang saya lakukan seperti sekarang ini karena saya harus lebih dari 144 negara di seluruh dunia operasi secara kumpul dari One Bank. Kalau lihat indikator, tentu Indonesia bisa melembanggakan diri, karena memang betul. Kalau ada bicara tentang growth pada hari-hari ini, apalagi waktu itu bicara 3 tahun yang lalu, suasana dunia yang sangat mencegat, prisis dunia yang besar mengacarkan petagal keuangan dunia, bahkan negara-negara yang super power sekali. Indonesia itu dianggap sebagai the outstanding performance dari sisi growth, stability, kemampuan, stand dari sisi shock. Namun sama seperti negara-negara yang berkembang lain, atau tidak usah berkembang, negara maju sekali. Setiap tahapan negara, dia membutuhkan suatu policy dan institutional building yang harus diadjust dengan kemajuannya. Jadi Indonesia, barangkali kalau dilihat dan di-capture, itu hanya kira-kira 3 area yang paling besar, dan itu tidak indik Indonesia. Cuma kemampuan kita untuk make it happen, itu adalah yang akan dilihat, apakah kita beda dari negara lain. Pertama adalah physical infrastructure. Semua orang tahu. Dan Asia itu adalah the big region. Region yang masih forms very well. Kalau kita bicara tentang China, South Korea, even jempat sekarang dengan the new policy, dia akan revitalize itself, atau Asia itu, karena Indonesia negara terbesarnya. Kita perlu investasi infrastruktur, secara fisik. Tapi yang kedua adalah sebetulnya yang lebih sulit, yaitu investasi di hitam yang disebut soft infrastructure. Dan kalau saya bicara tentang soft infrastructure, tidak hanya education dan health, tapi juga sebetulnya institutional infrastructure. Ini yang sedih, mereka akan bicara tentang kemampuan kita dengan anggaran 20%. Tidak hanya anggarannya naik, tapi kemampuannya baru. bagaimana teachers atau bisa mengajar secara baik dengan curriculum dan skill yang bisa match dengan kemampuan ke depan, tidak kemampuan ke belakang. Kemudian juga dari sisi kesehatan. Saya tahu ada undang-undang, jaminan sosial yang terjadi, tapi itu tidak akan bergantian sendirinya. Belajar dari Unani, belajar dari negara Eropa, Eropa Barat, belajar dari negara-negara yang maju. Kergi adalah salah satu contoh yang sangat bau, yang bagus dalam mendesain sistem kesehatan yang lain. Kita bisa belajar dari mereka. Dan ini adalah bergantian dengan institusi latihan sisi entah itu inokrasi, sistem hukum, yang nampaknya selalu menjadi sumber keluhan. Saya tahu, karena saya pernah menjadi Menteri Keuangan, dan itu adalah salah satu adalah tugas paling benar dari seorang Menteri adalah reform inokrasinya, supaya mereka menjadi salah satu aset bukan sebagai lain-lain dari negara. Dan itu pekerjaan yang harus continue terus dilakukan. Dan yang terakhir sebetulnya adalah dari sisi ekonomi Indonesia adalah kemampuan kita untuk meng-capitalize natural resource atau berdaya yang luar biasa banyak di Indonesia. Dan ini sesuatu yang mungkin perlu dipikirkan tidak berdasarkan ad-hoc policy, dan dipikir bahwa Indonesia ada di dalam sistem regional dan global di mana posisi kita. In short, Pak Tino, saya akan katakan Indonesia punya potensil yang banyak. Indonesia sudah menunjukkan kita bisa menghadapi situasi shock yang tidak mudah, entah itu berasal dari dalam orang-orang negeri. Tapi untuk Indonesia menjaga dirinya agar tetap mau bantu. Saya rasa dari sisi policy, continuity, dan diterbiti itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. dan di sini menurut saya letak para diasporan menjadi penting karena you can connect the idea to idea maupun hal-hal yang fail tidak akan dilakukan di Indonesia. Belajar dari kelas kesalahan negara lain itu sangat penting. Indonesia punya aset yang luar biasa yaitu demokratik sistem yang tidak jalan, liberalisme yang tidak baik. Kalau kita lihat negara lain yang sedang struggle hanya untuk pembangun sistem demokrasi yang paling elementar, then you will know that this aset is crisis. Luar biasa pentingnya. Mungkin dikira bisa saya saja.